Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bentuk latihan kebugaran jasmani Pada materi sebelumnya, kalian telah membahas unsur-unsur kebugaran jasmani Faktanya, tingkat kebugaran setiap orang berbeda-beda Tingkat kebugaran jasmani dapat diperoleh melalui latihan kebugaran Setiap unsur kebugaran dapat diukur sesuai jenis unsur kebugarannya Yang pertama adalah lompat tali Lompat tali atau skipping berguna melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki Apa saja manfaat lain dari lompat tali? Selain untuk melatih otot kaki Lompat tali juga bisa meningkatkan koordinasi tubuh Bisa juga meningkatkan fungsi kognitif Meningkatkan denyut jantung karena termasuk intensitas tinggi Membantu menurunkan berat badan Meningkatkan kepada tanung tulang Dan juga menyehatkan kulit Bagaimana cara melakukan lompat tali? Kalian bisa perhatikan pada gambar Yang pertama berdiri tegak Kedua tangan memegang ujung tali Tempatkan tali di belakang tubuh Posisi ini disebut juga posisi awalan Ayunkan tali ke depan Tali yang diayunkan dijadikan sebagai rintangan lompatan Lakukan aktivitas ini tanpa menginjak tali tersebut Aktivitas lompat tali dapat ditingkatkan beban latihannya Kamu dapat meningkatkan beban dengan mempercepat ayunan tali Kamu pun dapat melakukan lompat lebih banyak Lakukan lompat tali selama 60 detik Dengan sungguh-sungguh dan semangat Yang kedua bentuk latihannya adalah sit up Taukah kamu cara melakukan sit up? Apa manfaat sit up? Berikut adalah beberapa manfaat Yang bisa kalian peroleh dari melakukan sit up secara teratur Yang pertama meningkatkan masa otot Yang kedua memperbaiki keseimbangan tubuh Yang ketiga memperbaiki postur tubuh Yang keempat membentuk otot perut Dan yang kelima adalah membakar lebih banyak kalori Melakukan gerakan sit up dengan benar sangatlah penting Demi menghindari kerusakan atau cedera pada otot-otot tubuh Oleh karena itu Berikut adalah langkah melakukan sit up yang benar Yang pertama mulailah dengan posisi berbaring telentang Kemudian tekuk lutut dan kaki menapak di lantai Agar tubuh tetap stabil Yang kedua letakkan tangan dalam posisi silang Di atas dada Atau letakkan di dekat telinga Angkat badan ke atas Dan ke arah lutut Sambil mengembuskan nafas saat melakukannya Turunkan badan kembali ke posisi berbaring Seperti semula sambil menarik nafas Latihan selanjutnya adalah push up Gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada Bahu dan lengan bagian luar atau trisep Bagaimana cara melakukan gerakan push up tersebut? Gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh terlungkup Kedua kaki lurus ke belakang dan utam jari bertumpu pada lantai Kedua tangan menopang tubuh Kedua telapak tangan di samping dada Dan kedua siku diteguk Angkat badan hingga Kedua tangan lurus dengan posisi badan dan kaki Menunjukkan garis lurus Turunkan badan dengan membekokkan kedua siku Badan dan kedua kaki tetap lurus Dan tidak menyentuh lantai Coba lakukan gerakan ini secara berulang-ulang Dengan interval 30 detik Latihan selanjutnya yaitu back up Back up berguna melatih kekuatan otot punggung Otot pinggang dan perut bagian bawah Bagaimana cara melakukan gerakan back up? Kalian amati dan perhatikan gambar Posisi badan terlungkup di matras atau lantai Kedua kaki rapat dan lurus ke belakang Kedua tangan dikaitkan pada tengku Angkat dada ke atas dengan paha tetap menempel pada matras atau lantai Turunkan kembali tubuh ke posisi semula Coba lakukan gerakan ini selama 30 detik Dengan 2 kali pengulangan Hatihan selanjutnya yaitu lari Lari bisa dilakukan dengan lari cepat atau sprint Atau lari pelan atau jogging Lari cepat atau sprint dilakukan dalam jarak yang pendek Itulah materi pada kali ini Tetap jaga kesehatan kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh